Terima kasih Dan berikut ini penghargaan berikutnya adalah Lifetime Achievement Award Dimana Lifetime Achievement Award diberikan kepada sosok yang memberikan kontribusi signifikan kepada perkembangan perusahaan keluarga di Indonesia Dimana seperti kita ketahui bersama bahwa sosok ini telah menarikkan hidupnya untuk membangun, mengembangkan, dan membawa perusahaan keluarga lestari dari generasi ke generasi It is an honor I am so proud to announce Lifetime Achievement Award Dimana Indonesia Family Business Award 2016 memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada Yang terhormat Yang terhormat Terima kasih 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 Bagi Bapak itu sekalian para pemilik brand yang hadir dalam acara Indonesia Brand for 2016 Terlepas dari semuanya Bagaimana perasaan Bapak menerima penghargaan ini? Saya merasa bahwa yang Berhak terima ini bukan saya Kenapa Bapak? Usinya adalah James Riaju Kalau tanpa jeloran Tidak bisa menunjukkan bahwa Saya yang kualitas untuk negeri malu Baik, so far Baik, tak lama-lama Ini adalah inspirasi yang luar biasa So that is why dalam momen yang luar biasa ini Kami memohon dengan sangat kepada Bapak Untuk memberikan sedikit inspiring speech Bagi kita semua Agar kita disini semua bisa bersama-sama Bisa menjadi perjuang seperti Bapak Dimana kita mudah-mudahan Yang mudah-mudahan disini bisa berjuang bersama Untuk brand Indonesia Ladies and gentlemen Sebagai penerima life and achievement award Bersama-sama kita berikan tepuk tangan Selamat pagi Selamat pagi Bapak dan Bintu sekalian Yang mengambil orang-orang ini Ini sungguh Saya tersanjung Mendapat Suatu award yang luar biasa Dan terima kasih saya diberi waktu Kesempatan untuk Kumpulikan sedikit pandangan Namun dalam hari ini Saya ingin cerita satu hal During the second world war One charity Organization in England They intend to invite The prime minister of England To give the speech And then Lady Jujur Mengatakan bawah If you want to speak Ten minutes So you have to tell me One and a half year Before If you want to speak 30 minutes And then you have to tell me One year before You want me to speak Three hours Anytime you tell me Jadi Saya baru diberitahukan ini Untuk dimintakan speech ini Maka Terpaksa saya akan bicara Tiga jam Namun hal ini Sangat tergantung pada Audien Matanya nyambut ini Atau matanya begini Kalau matanya Melek begini Tiga jam Kalau matanya sudah sipit begini Lima menit saya Tadi Waktu saya masuk ke sini Saya ketemu sama Pen Brother Dan bila tanya saya Tentang Bisnis Apa Kira-kira Yang bisa Dibilangkan Oleh karena Pen Brother Adalah Dalam Abadu Testian Makan saya Manya Apakah ada Orang Yang merasa Bahwa Satu hari Tidak berpakaian Saya Kira-kira Dilihat Suatu Kebutuhan Masyarakat Kemperubahan Dalam teknisi Analogi ini Dan itu akan Menjadi Sunrise Industri Tidak pernah Testian Industri itu Menjadi Sunset Industri Dalam Dalam Lima bulan terakhir ini Terjadi Beberapa hal yang Sangat penting Adalah Empat perusahaan Elektronik yang Raksasa Di jempat ini Panasonic Siap Kalimba Lati Di take over Oleh Perusahaan Perusahaan Kautom Dan juga Berapa tahun yang lalu Nissan Pabrik mobil Nissan Jepang Dan juga Pabrik Mobil Mitsubishi Di take over Oleh Beberapa Kurusan Eropa Saya ingin Pada tahun 19 Dalam Bulan Saya pernah Membaca Tiga Buku Tentang Jepang Satu Adalah Jepang Can't Say No Yang Kedua Adalah Jepang Number One Dan Yang Ketiga Adalah Sony Management Management Style Pada saat itu Semua Pihak Merasa bahwa Jepang akan Memelampaui Amerika Tetapi pada saat ini Ternyata Perusahaan-perusahaan ini Sudah lewat Bapak Bapak Tati Mengatakan bahwa Anak itu Selalu Cerita Tomorrow Kalo Mereka Dewasa Cerita Budi Dan orang tua Cerita Yesterday So I'm Going To Tell you Something About Yesterday Ternyata Pada waktu Saya Waktu Kecil Ada Sepuluh Orang Kaya Di Malang Tetapi Sekarang Saya tidak Tahu Keturunannya Itu Dimana Ada Dua Kuluh Orang Terkaya Di Surabaya Sekarang pun Juga Tidak Tahu Keturunannya Itu Dimana Dan Juga Ada 20 Orang Kaya Di Jakarta Dan Sekarang pun Juga Tidak Tahu Keadaan Daripada Perusahaan-perusahaan Mereka Ini Semua Mendugiskan Bahwa Suatu Perusahaan Suatu Keluarga Kalo Tidak Mengikuti Suatu Perubahan Zaman Ini Dia Akan Secara Otomatis Secara Itu Alam Hilang Di Dalam Masyarakat Ini Perusahaan Ini Dibutuhkan Suatu Sensitif Terhadap Perubahan Zaman Perubahan Teknologi Dan Perubahan Tentang Keiminan Pasal Pertanyaan Pertanyaan Saya Adalah Sekarang Kita Menghadapi Suatu Perubahan Apa Bisa Tidak Siapa Yang Menjawab Sekarang Kita Sedang Menghadapi Suatu Perubahan Apa Sekarang Kita Adalah Dihadapi Suatu Industri Revolution Yang Fungsi Industri Yang Empat Itu Adalah Nanotechnology Digital Technology Dan Satu Lagi Adalah Industrial Oriented Services Industrial Oriented Ekonomi Dan Tentu Juga Kita Dihapi Dengan Suatu Persayangan Yang Kepat Secara Bebas Di Dunia Ini Seperti Tadi Disebut Oleh Bapak Direktur PNN Bahwa Kita Sudah Masuk Kedalam Suatu Masyarakat AAC Maka Teknik Demikian Ini Kita Juga Sekarang Sedang Dihapi Dengan TPP Ini Semuanya Bertanda Bahwa Dunia Ini Terlalu Di Bebas Lebih Persaingan Sekadar Lebih Lebih Ketat Semua Hal Ini Adalah Didasahkan Tiga Teknologi Yaitu Nanotehnologi Digital Teknologi Atau Information Teknologi Dan Ketiga Adalah Life Science Kalau Tidak Cerita Digital Teknologi Atau Information Teknologi Kita Tahu Information Teknologi Ada Empat Bidang Yang Berbeda Satu Adalah Software Satu Adalah Hardware Satu Adalah Telecommunications Infrastructure Dan Ketiga Ege Empat Adalah Content Content Ini Dibagi Dalam Tiga Bidang Yaitu Deta Flow Mejendai Flow Yaitu Mejendai Flow Alibaba Dan Sebagainya Dan Yang Ketiga Adalah Money Flow Money Flow Ini Tiga Kita Tahu Bahwa 150 Tahun Yang Lalu Segala Ekonomi Industri Tidak Bisa Terlepas Daripada Dynamo Motor Tetapi Sekarang Tidak Demikian Semua Devices Depend On Chip Kalau Kita Cerita Chip Chip Is Bit Of Silicon Dan Partainya Adalah Intel Setiap Kita Menggunakan Telephone Berarti Setiap Kali Kita Membayar Royalty Kepada Intel Chip Yang Dibuat Oleh Silicon Ini Yang Satu Kelemahannya Itu Alga Kekurangannya Itu Adalah Bisa Menimbulkan Suatu Heat Panas Pada Saat Ini Di Dalam Lab Wawi Di Tjokok Ini Mereka Sudah Menemukan Suatu Bahan Material Yang Baru Yaitu Grafin Grafin Monopulernya Adalah Karbon Dan Melalui Suatu Prosenan Telelosi Ini 200.000 Lembar Daripada Grafin Ini Tebelnya Hanya 0,36 Nanometer Artinya Tidak Lebih Tebel Daripada Satu Rambut Ini Dengan Demikian Ini Maka IT Akan Mengalami Suatu Perubahan Yang Luar Biasa Adalah Divulusi Yang Luar Biasa Seperti Tidak Ketahui Bahwa Oleh Karena Grafin Ini Adalah Monopuler Maka Tidak Demikian Tugaan Saya Tidak Lama Lagi Baterai Itu Akan Dibuat Oleh Bahan Grafin Kalau Ini Terjadi Maka Semua Mobil Akan Menggunakan Baterai Tidak Akan Menggunakan BGM Minyak Maka Perusahaan Minyak Agar Menjadi Sunset Industri Ini Semuanya Perubahan Ini Oleh Karena Teknologi Di Sisi Lain Kalau Kita Cerita Information Teknologi Maka Sekarang Kita Tahu Bahwa Kita Sudah Masuk Kedalam E Payment Alat Pembayaran Melalui Elektronik Seperti Kita Ketahui Bahwa Penemuan Manusia Yang Paling Hebat Adalah Menemukan Alat Pembayaran Sebelum Ada Alat Pembayaran Suatu Kegiatan Perdagangan Semua Melalui Rater Dan Setelah Menemukan Menemukan Alat Pembayaran Di Jogok Pertama-tama Alat Pembayaran Adalah Ser Dan Kedua Selanjutnya Adalah Perubahan Menjadi Apa itu Perak Mas Dari Kulian Sampai Naman Gene Dan Ada Seorang Prem Minister Namanya Sangyang Dan Dia Adalah Menarik Menarik Apa itu Namanya Memusatkan Semua Alat Pembayaran Itu Dikuasai Oleh Pemerintah Ini Adalah Revolusinya Keempat Dan Setelah Itu Pemerintah Memulakan Kuang Kertas Itu Adalah Revolusinya Keenam Dan Selanjutnya Melalui Cek Daripada Perbangan Dan Tidak Lama Lagi Adalah Klinik Art Tetapi Sekarang Oleh Karena Ada IP Merti Maka Tidak Lama Lagi Percaya Tidak ADN Perbangan Itu Agar Menjadi Besi Rosokan Dan Kredikan Itu Agar Tidak Kelihatan Dan Cabang Daripada Bank Akan Menjadi Beban Ini Adalah Suatu Perubahan Yang Sang Gratis Yang Akan Merubah Semua Cara Serta Kerjain Saya Menggunakan Contoh Ini Ini Adalah Menjelaskan Bahwa Kalau Satu Perusahaan Kami Kalau Tidak Tidak Sadar Agar Dalam Hal Yang Demik Maka Generation Ke Generation Ini Adalah Tidak Mungkin Bisa Di Harap Ada Suatu Kesinambungan Saya Sangat Gembira Bahwa Tadi Sudah Ada 14 Orang Yang Dapat Award Ini Saya Usapkan Terima Kasih Kepada IPF Terima Kasih Kepada Orang Sindu Dan Sekali Lagi Konklusi Kepada Anda Sekalian Sebetulnya Saya Mau Bicara Tiga Jam Tapi Oleh Terima 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 Baik 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 dan juga para kejualan brand indonesia setelah tadi kita menyaksikan bahan-bahan yang beri yang terharga yang ditutup oleh tentunya Inspiring Speech dari Bapak Poka Riyani yang menerima pelbagai lifetime achievement of the world dimana tentunya harus berharga dengan emotionnya yang juga lebih dari kita belum tahu yang tetap itu keluar dari diri di atas panggung berbicara tanpa human heart bahan-bahan itu luar biasa untuk kita berikan temukanan yang luar biasa sekali saya bicara lima pagi aja sebagai reviewer Bapak Ibu kalau bukan berbicara tanpa reviewer malah ditangani 3 jam aja kalau kita belum nantuk masih terus diberikan tips bagi mana